Bakal calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembekalan caleg PAN untuk memberikan arahan politik menuju pemilu 2019. Prabowo menyinggung berbagai persoalan bangsa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dalam arahannya Prabowo menyinggung berbagai persoalan bangsa yang terjadi dalam beberapa waktu ini seperti kesenjangan ekonomi dan kekayaan negara yang tidak terdistribusi merata ke masyarakat. Kondisi itu yang dinilai Prabowo juga menjadi perhatian empat partai koalisinya. Ia yakin keempat partai memiliki visi, sikap politik, dan komitmen yang sama untuk memperbaiki nasib Indonesia ke depan. Prabowo berharap keempat partai ini bisa menjadi koalisi permanen. Dalam kesempatan itu Prabowo juga meminta agar alat negara baik PNS, TNI, maupun PORI agar netral dan tidak digunakan untuk memenangkan petahana. Secara pentara tidak boleh menjadi alat politik, pentara adalah alat kebangsaan, ini juga juga polisi, dan semua lembaga-lembaga kepercayaan harusnya menjadi alat bangsa negara, bukan alat politik salah satu. Terima kasih telah menonton!